Halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Hendrik ya masalah sebentar teman-teman mataku keliripan oke Aduh gila mataku keliripan banget jadi disini teman-temannya aku mau ngebahas soal agrotopia lagi teman-teman kenapa sih aku mau bahas Iya kenapa sih ya pasti banyak dari teman-teman nih bakal kaget kalian mendengar berita ini teman-teman aku kenapa aku bikin langsung secepat ini teman-teman aku langsung upload ya karena ini penting banget buat kalian aku karena aku udah pos ya udah udah aku pos bikin CID ini aku mau bahas deh jadi teman-teman aku mau ngebahas soal ini ya pantas dari teman-teman ini ada yang komen soal Bypass AAP Bang Bypass AAP itu buat apa Bang jujur aku baru denger ini dari salah banyak udah beberapa subscriber aku udah ngomong sama aku katanya Bang ada Bypass AAP enggak Bang aku bingung kok Bypass AAP mana ada Bypass AAP tapi di sini teman-teman aku mau bahas ya jadi kenapa aku bahas soal CID pada hari ini di topik hari ini jadi ini aku baru tadi pagi tadi aku sempet tes bikin akun baru teman-teman dengan email dengan email yang istilahnya untuk akun bot namanya akun bot jadi aku emailnya itu sembarangan dan ini teman-teman ya aku kasih tau kalian ini aku loginin teman-teman ya tuh nggak bisa login Bang kenapa kau bisa enggak begini Bang jujuran aja ya teman-teman ya ini apa ya aku ngomongnya ya kalau kayak gini teman-teman ini aku enggak bisa skip ya AAP ini enggak bisa di skip teman-teman atau Bypass aku enggak tahu kalau misalnya ada orang yang bikin Bypass pun ya nggak mungkin tembus ini ya teman-teman kecuali email jadi di sini teman-teman ya Bypass ini sebenarnya gampang-gampang susah sih sebenarnya Bypass ini gampang-gampang susah ya gampang-gampang susah tapi kalian harus butuh email banyak ini ini jadi termasuk email juga teman-teman jadi setiap pembuatan pasti bikin email lagi nih kalau mau bikin akun ini nih yang susah ya jadi bikin akun harus bikin akun email lagi email kalian banyak ini asli ini auto banyak email sih yakin aku ini bakal auto banyak email gila harus mau bikin email berapa ini nggak ngotak Ubisoft ya pintar-pintar-pintar ini yang yang aku salad ya sama Ubisoft ini ya jadi dia orang yang bikin akun ini dia nge-blacklist jadi kayak istilahnya dulu ya dulu nih zaman-zaman Bang Henry itu bikin akun itu nggak ada yang namanya AAP ya jadi kalau email itu sembarangan aja udah masuk gitu kecuali kalian verifikasi dua dua langkah nah ini bedanya ya teman-teman perbedaannya itu kalau kalian verifikasi dua langkah kalau udah kalian verifikasi dua langkah ya otomatis kalian ya bakal masuk gitu bakal ya pakai AAP ini gitu ya AAP ini ya Advent account protection ya AAP proteksi ya atau apalah gitu ya Nah ini nggak bisa di Bypass teman-teman kalian nggak bisa Bypass kecuali kecuali nih ya kecuali aku ada salah satu langkah yang dimana aku kayaknya meyakinkan banget ya untuk menggunakan VPN yang sama ya VPN yang sama atau IP yang sama sama yang seperti yang di awal dibuat si akun ini jadi aku harus mengubahnya dengan apa ya aku ngomongnya ya harus aku mengubahkan dengan IP yang sama dengan ya proxy juga yang sama gitu ya nggak bisa yang beda-beda gitu kalau IP yang berbeda dia bakal ada tulisan kayak gitu teman-teman jujur disini agak ribet sedikit aku kalau bikin jadi makanya aku kaget shock kenapa ada orang yang komen AAP aku anggapnya angin lalu lah nggak ada yang namanya Bypass kecuali kalian mengizinkan si owner ini pakai gitu sih si player ini pakai itu baru bisa ini sebenarnya ribet sih dia jadi double apa ya kalau aku ngomongnya double proteksi double ini double apa ya aku ngomongnya kayaknya jadi dia ini termasuk double verifikasi udah termasuk gitu jadi double verifikasinya udah double udah masuk dan aku disitu shock banget asli padahal gua mau bikin akun mau gua buat jual lagi CID gitu ya bukan lagi dasar joki CID kita dan tiba-tiba kayak gini dan aku shock juga shock berat banget banget sih sebenarnya jadi orang yang bikin CID sekarang udah nggak ada lagi pantas nggak ada lagi ya punah yang bikin CID punah semua nih gara-gara sih Ubisoft bikin peraturan kayak gini ini bagus-bagus bagus-bagus tapi Ubisoft ya orang yang bikin akun yang lalu-lalu tuh ya banyak banget akunnya ya sampai di server overload tuh kau urus aja lah server tuh overload kok tambah lagi lah masa tujuh ribu lima ratus udah eh jadi balik marah atas harimah saja tujuh puluh lima ribu orang udah masuk ke situ udah overload tolonglah kau perbaikin jangan kau perbaikin yang kayak gini gitu ini ini nggak terlalu penting banget gitu masa taktu ya memang penting tapi nggak terlalu penting banget servernya itu ditambahin Ubisoft Anda kenapa kupingnya congek apa ya aku tahu bot tuh banyak gitu bot tuh banyak masih akun di luar sana tuh masih banyak bot yang masih bisa masuk nih aku kasih tahu nih Ubisoft ya Ubisoft nih ya Ubisoft lu yang ngurus Grotopia lu yang beli Grotopia kenapa lu nggak ngurus Grotopia nya malah ngurus yang lain dikasih puzzle akun besar dikasih puzzle apa fungsinya coba ya aku tahu fungsinya untuk mematikan auto board gitu untuk auto board lah kau matiin gitu nggak jadi masalah aku tapi servernya itu loh server overload masuk logit server overload logit server overload tolonglah ditambahin gitu tambahin lah kayak berapa kali satu M kali satu meliar kali atau satu triliun player gitu boleh itu ditambahin bagus itu daripada kamu kayak gini gitu kasian player-player lain nih yang legal nih kasian juga gitu player legal gitu ya aku pun walau ilegal aku kasian juga lihat yang dibawah aku gitu yang legal gitu istilahnya dia bekerja keras gitu memukul-mukul blok gitu terus pakai raiment gitu blok-blok-blok-blok ya kadang ada puzzle gitu kadang kesel juga orang-orang yang ini orang nih kenapa sih Ubisoft ini aduh nggak ngerti juga aku ya tapi jujuran aja ya aku ngebantu kalian juga ya satu suara kita ya teman-teman jadi aku membantu suara legal aku juga teman-teman lihat dari kreator-kreator lain juga jujur ini auto tutup sih gitu bakal kedepannya aku tahu GT bakal tutup GT tutup udah pada pinta semua main Pak Loran main Genshin main mungkin CODM mungkin ada main yang lain lah ada main GTA 5 lah atau apalah gitu main PB kali mungkin main ayu dance kali ya banyak yang mencar-mencar pasti aku yakin nih growtopia nih udah bakal ada titik terangnya lagi nih GT kalau kayak gini terus gimana mau maju Bro aku tahu kalian istilahnya ada proteksi gitu itu bagus memang bagus tapi orang yang enggak punya email mungkin enggak tahu apa-apa ya tiba-tiba diverifikasi dua account kagetlah orang ya ha ha ada enggak ada yang bypass-bypass ya teman-teman jadi di sini aku cuman mengkasih tahu kalian jadi buat kalian hanya referensi aja ya di disini ya teman-temannya kok kirimlah ini video ini ke tempat Ubisoft udah itu aja ya Oh kirimlah teman-temannya kau kirim ini video nih ke Ubisoft nih Ubisoft inilah Ubisoft ini ya cheater nih bos itu lebih bagus ya tuh kirim di video yang aku udah bikin ini ya kok kirim ke situ Ubisoft tuh udah selesai aku ringan melihatnya kesalah lah kulitnya new bisok lama-lama bikin cengkel juga gitu ya asli ini lama-lama nih get-get ini enggak tahu lagi deh apa nanti ke depannya ntar lagi update lagi di sistem bukan servernya diurus eventnya juga nggak diurus nanti ada lagi update-nya kalau mau main GT growtopia harus pakai verifikasi dulu mau masuk howitnya dulu masuk awitnya dulu beli premium kampret emang ada lisensinya gitu ya main GT GT nanti nanti nih ya nanti ya update lagi nih GT tem verifikasi beli lisensinya 180.000 itu Magic Wah keren keren Ubisoft Ubisoft memang GG gimang ya servernya masih gitu-gitu aja kentang harah aku nggak ngerti lagi aku lihat Ubisoft ayolah Ubisoft lu banyak game tapi lu uruslah grotopia nih kok kau yang beli gitu kau yang beli itu belilah apa ya tambahinlah server tuh udahlah delete game kamu semua tuh ya ganti grotopia nih ya grotopia nih kasihan ya aku lihatnya ekonominya turun eh apalagi ekosistemnya juga turun harganya turun DL juga turun kayak melorot gitu loh nggak ngerti lagi aku yang ngumpul nanti enggak lama lagi itu WL tuh satu satu perak gitu ya nggak ada lagi satu satu perak gitu satu perak gitu satu perak satu WL satu perak gitu ya 100 100 100 aja apa namanya satu DL itu 1000 eh 1100 gitu ya nggak ngerti lagi aku ah Ubisoft Ubisoft ngerti lagi aku tapi aku salut sih soalnya dia pinter banget ya jadi bikin CID orang bikin CID kan banyak tuh buat nyotot tiba-tiba langsung dibikin kayak gini bagus-bagus gua salut ya tapi teman-teman aku kayaknya nggak buka CID ya teman-teman jadi aku bakal hapus postingan aku yang ini jadi pas aku upload ini video aku langsung hapus postingan aku yang tadi jadi eh ternyata salah dugaan aku ternyata Bypass APP aku nggak tahu karena aku jujuran aja aku kaget shock banget kalau misalnya dia ada verifikasi dua akun sekaligus jadi kalau kalian bikin akun dia langsung verifikasi dua akun ya pokoknya harus ada email gitu jadi satu email aja ada satu akun dikaitin satu akun bukan satu email saat semua akun gitu enggak ini satu akun dikaitin satu a satu email luar biasa gitu gimana berarti butuh email banyak juga nih kalau mau bikin akun buat 100 harus login 100 100 email mampus ya tuh 100 email nggak tuh capek-capek lu bikinnya gitu ya nah saya sip dikit aja teman-teman salah titik aja nih yang bikin CID ini auto ngamuk ngamuk sih ah yakin gua auto ngamuk ngapuk ya oke lah teman-teman mungkin sampai di sini dulu ya video aku ya thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir dan next aja ya di video berikutnya Oke see you the next time kita di video berikutnya ya dadah